Bismillahirrahmanirrahim. SMP Negeri 1 Purwakarta yang berbahagia dan saya banggakan seluruh siswa kelas 9. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita di saat kita sedang berupaya mentahati anjuran pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona yang sedang melubah di seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia. Selanjutnya, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, dan para keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir jaman. Ketua Komite, Bapak Ibu Orang Tua Siswa, Bapak Ibu Guru, dan siswa kelas 9 yang berbahagia. Adanya penyebaran COVID-19 mengakibatkan suasana yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran, ujian sekolah, pengumuman, bahkan perpisahan kelulusan kalian tahun ini. Kalian di rumah bersama orang tua, sementara kepala sekolah dan beberapa guru kalian berada di sekolah dalam memberikan hubungan kepada kalian. Kita dipertemukan oleh hubungan online yang dipasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kalian Angkatan Tahun 2020 adalah lulusan yang akan hidup di jaman baru yang sejak awal dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kalian adalah Angkatan Emas Indonesia. Mengutip apa yang disampaikan oleh Najwa Sihab dalam program Mata Najwa ada 6 alasan mengapa kalian disebut Angkatan Emas Indonesia. Yang pertama, perubahan dimulai dari Angkatan 2020. Siswa dan mahasiswa dibiasakan belajar seolah-olah, penghapusan ujian nasional dan angkatan yang adaptif terhadap perubahan. Dua, tahan banting. Angkatan 2020 penuh tantangan karena dituntut biar di rumah banyak rencana yang harus dirancang ulang di kepung rasa bosan sehingga kalian lebih tegang secara mental dan emosi. Ketiga, angkatan yang percaya terhadap saya. COVID-19 menjadi momentum kepada kita untuk kembali kepada saya. Pelajaran yang dianggap sulit itu ternyata banyak gunanya. Keempat, angkatan yang semakin sadar krisis dan iklim. Generasi muda hari ini mempunyai pola pikir yang berorientasi ke masa depan. Batas bangsa dan negara tak lagi penting ketika menghadapi musibah bersama. Kelima, ujian sebenarnya itu adalah mencari kerjaan. Kondisi saat ini banyak yang di PHK dan sulit mencari pekerjaan. Maka saat ini merupakan momentum bagi angkatan 2020 untuk menjawab tantangan jaman ini. Agar lebih kreatif dan inovatif supaya bisa membuka peluang kerja baru untuk memulihkan situasi ekonomi kita. Benar, tabah terhadap rindu. Semua harus terbiasa oleh jarak. Jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, saya sampaikan selamat atas kelurusan kalian. Kelurusan ini merupakan hasil jeripal ya kalian selama 3 tahun belajar di sekolah ini. Semua berkat hubungan dari pihak sekolah dan orang tua kalian. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada orang tua dan Bapak Ibu Guru atas semua jasa-jasa mereka dalam membimbing dan mendidik kalian. Teruslah berdoa, mohon petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan takdir yang baik kepada Allah SWT agar kalian dapat merajukan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Makin tinggi pendidikan kalian nanti, endaknya makin berbakti dan hormat kepada kedua orang tua dan Bapak Ibu Guru. Sebagai akhir dari sambutan, saya mewakili segenat guru dan PU SMP Negeri Satu Pulau Kata mengucapkan selamat dan sukses untuk kalian. Kami juga mohon maaf atas kekurangan dan pelayanan yang telah diberikan. Kami yakin kalian akan membuktikan diri menjadi orang yang sukses di kemudian hari. sebagaimana kakak-kakak kalian yang telah membuktikannya menjadi alumni sukses dan tidak pernah melupakan amamata. Demikian sambutan saya dalam menerimi pengumuman pelurusan dan pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Negeri Satu Pulau Kata. Tahun pelajaran 2019-2020. Semoga Allah SWT memberkahi kita. Amin. Saya sangat bangga terhadap angkatan Buah Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.